Ketika Nabi SAW melihat terpuruknya ekonomi orang-orang ansar Apalagi dengan banyaknya manusia Para sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah Ini kalau dibiarkan Maka kaum muslimin akan semakin tertekan dalam ekonomi Maka Nabi SAW mulai Kembali mengembangkan ekonomi Ya, Rasul punya pengalaman Rasul punya pengalaman dalam berniaga Bagaimana tidak sejak kecil dia sudah berniaga Dan pernah menjadi orang paling kaya Dan orang paling sukses dalam berniaga Maka Nabi SAW ingin memainkan ekonomi di Madinah Maka Nabi SAW kemudian Memberikan saran kepada orang-orang muhajir dan ansar Apalagi kita tahu bahwa Orang-orang muhajir itu mereka para pedagang awalnya Abdurrahman bin Awob Mulai daripada Abu Bakar Seorang tijarul zahab Pedagang emas gitu ya Kemudian Uthman bin Affan Umar bin Khotob Kemudian Tolha Zuber Yang kekayaannya luar biasa Banyak itu mereka para pedagang Ketika hijrah mereka tidak bawa apa-apa Tapi mereka punya skill berdagang Sementara tidak ada sarana ketika itu Maka Nabi SAW ingin memfasilitasi Bagaimana para sahabat yang ahli-ahli pakar-pakar ekonomi itu Betul-betul diamalkan ilmunya Dan dimainkan di Madinah Maka Nabi SAW kemudian punya keinginan untuk membuka pasar sendiri Dari setelah maka ada seorang sahabat Ibnu Usaid Dia mengatakan Datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW Dan mengatakan Saya punya tanah lebar Luas Jadikan tanahku pasar Maka Nabi SAW senang Kemudian hendak melihat tanah tersebut Ketika ada kecocokan dengan tanah tersebut Kata Nabi SAW Ini pasar kalian Ingat Kalau tanah ini jadi pasar Jangan saling menyempitkan satu dengan yang lain Baik pedagang satu dengan pedagang yang lain Atau antara pedagang dan pembeli Jangan saling menyempitkan Kemudian Tidak ada bayar-bayar disini Tidak ada bayar pajak Tidak ada sewa ruko Tidak ada sewa warung Semua boleh menempati Siapa yang datang Dialah kaplingnya Zaman sekarang tidak Ya kapling saya kapling saya lah kan begitu Kamu geser sana Kamu orang baru kok Ngambil kapling saya kan gitu Kalau sekarang tidak Zaman itu betul-betul digratiskan Sementara kalau kita mau berjualan di Pasarnya Yahudi ya Sama bayar gitu kan Maka Dari sulah kemudian orang-orang ansar Mulai belajar kepada orang-orang muhajir Bagaimana cara berdagang Ya Maka dimainkanlah oleh Ahli-ahli perniaga Mekah itu Bagaimana menumbangkan pasar Yahudi Penting Apalagi di zaman sekarang Di zaman sekarang ini Siapa yang menguasai dunia Dialah menguasai ekonomi Karena Orang-orang Bagi orang-orang kafir Uang itu berkuasa Tapi Nabi SAW mengatakan Ta'isa Abdud-Dinar Celaka hamba-hamba uang Kalau uang sudah diperhambakan Kita makhluk uang Uang jadi khalik begitu kan Maka yang halal jadi haram Yang haram jadi halal Begitulah akhirnya muncul riba Muncul kezaliman Muncul ghoror Muncul ghis Macam-macam Ya Tapi Janganlah Tukar Alat tukar ini Melebih kapasitasnya Uang itu hanya alat tukar saja Bukan apa-apa Dia alat tukar saja Ya Jangan menguasai kita alat tukar ini